وَتَهَارَةُ الْقَلْبِي تَرْجِعُوا إِلَىٰ أَسْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَحَدُهُمَا تَهَارَةُهُ مِنَّ جَسَتِ الشُّبُهَاتِ نعم, ya fi وَتَهَارَةُ الْقَلْبِي سُучِنَّهَاتِ تَرْجِعُوا إِلَىٰ أَسْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ diukur dari dua hal pokok jadi seorang itu bisa dianggap hatinya bersih kalau memunuhi dua hal kalau dibersihkan dari dua jenis kotoran apa yang pertama أَحَدُهُمَا تَهَارَةُهُ مِنَّ جَسَتِ الشُّبُهَاتِ yang pertama yang harus kita bersihkan adalah شُبُهَات kotoran شُبَهَات apa itu شُبَهَات? شُبَهَات itu adalah kerancuan di dalam memahami dalil apa? kerancuan di dalam memahami dalil itulah شُبَهَات ketika orang memahami dalil Al-Quran maupun hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang tidak benar akhirnya pemahamannya menjadi rancu maka yang akan dihasilkan produknya adalah bid'ah apa? bid'ah jadi bid'ah itu muncul dari شُبَهَات makanya kalau untuk perhatikan ahlul bid'ah ketika dia melakukan bid'ahnya dan berupaya untuk membela bid'ahnya punya dalil tidak? punya dalil tidak? punya mereka lancar membawakan ayat Al-Quran mereka lancar membawakan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma mereka memahami ayat dan hadith itu dengan pemahaman yang rancu pemahaman yang rancu itu bagaimana Ustaz yang memahami sekara PDW semaunya sendiri bukan dengan pemahaman para siapa tadi pagi? para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu salahnya mereka kan ngeri kan? kenapa enggak sholat? oh celaka orang sholat jalilnya apa? fawaylul lil musullin itu kan ngeri masa enggak sholat dalilnya apa? ayat Al-Quran apa ayatnya? fawaylul lil musullin apa artinya? celaka lah orang yang sholat ngapain sholat? celaka kok gimana coba? syubhat atau bukan itu? syubhat terus bagaimana meluruskannya Ustaz? yuk dibaca ayat kelanjutannya apa kelanjutannya? al-lazhinahu an-sholatihim sahun bukan orang sembarang sholat celaka tapi orang yang lalai dari sholatnya itulah orang yang celaka bukan orang yang sholat terus celaka tapi orang yang lalai dari sholatnya ini rancu ya ada orang memahami dalil tapi rancu ya itulah syubhat namanya dan hati-hati ayu wal ikhwah para hadirin para hadirat para pendengar para pemirsa di zaman ini syubhat semakin gampang untuk didengarkan lewat apa? he? lewat gadget lewat gadget sekarang gampang banget orang dipanggil Ustaz dipanggil kus ya walaupun namanya bukan akus ya nguasal penampilan dikit keren gitu ya kemudian pakaian yang wah sudah dipanggil apa? gus ya kalau sudah gus berarti sudah bisa ngomong semuanya sendiri kemudian nanti diviralkan di media sosial nah yang kayak gitu-gitu yang disukai itu ya disukai sehingga dikit aja sudah subscribernya sudah sekian ribu sudah sekian ratus ribu yang ngasih like sudah sekian banyak padahal belum tentu jaminan bahwa orang tersebut pemahamannya benar belum tentu bukan juga setiap gus itu pemahamannya salah masih banyak gus-gus yang pemahamannya baik banyak akan tetapi yang ingin saya sampaikan disini adalah betapa mudahnya orang di zaman ini menyebarkan subuhat lewat apa media sosial gampang banget makanya antum jangan bermudah-mudahan ngeklik buka dengerin cuplikan-cuplikan video cuplikan-cuplikan ceramah cuplikan-cuplikan konten yang antum gak tahu ini siapa yang ngomong jangan gampang-gampang ustad anak kan udah ngaji ustad anak kan udah jadi santri dimana di madrasah imam mahmad udah selesai berapa kitab ustad udah apa-apa anak kan sudah kuat gak seperti itu ayat-ayat inna subuhat khatafah wal kulubu za'ifah apa kata para ulama kita subuhat itu menyambar-nyambar sedangkan hati kita lemah betapa banyak orang yang saya dengarkan subuhat itu untuk membantahnya ustad bukan untuk menikmatinya eh subuhatnya nyantol bantahannya gak tahu akhirnya yang nyantol apanya subuhatnya bukan bantahannya jadi jangan kemudian antum mudah-mudah ngeklik dengerin menyimak ya cuplikan-cuplikan video kajian-kajian yang banyak tersebar di media sosial di internet kalau antum gak yakin betul ini siapa orangnya background belajarnya dimana akidahnya bagaimana jangan sampai subuhat itu nyantol di kepala kita betapa banyak orang yang masya Allah ketika mondok racin sekali ketika mondok masya Allah baca kitab begitu kecantolan subuhat akhirnya menyimpang dan itu sudah bukan satu dua banyak yang seperti itu maka orang yang cerdas adalah yang mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain bukan dia dijadikan pelajaran oleh orang lain ya orang yang bijak adalah yang mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain bukan dia yang dijadikan pelajaran oleh orang lain itulah orang yang bijaksana lanjut yang kedua kalau tadi membersihkan dari apa subuhat yang kedua membersihkan hati dari kotoran syahwat jadi ada dua ya yang pertama apa tadi subuhat yang kedua syahwat ustad kalau subuhat itu produk yang dihasilkan bid'ah kalau syahwat produk yang dihasilkan apa maksiat apa maksiat kita ulangi subuhat produk yang dihasilkan apa diulangi subuhat produk yang dihasilkan apa bid'ah syahwat syahwat produk yang dihasilkan apa maksiat syahwat itu banyak syahwat mata ada syahwat hati ada syahwat perut ada syahwat kemaluan ada syahwat telinga ada banyak syahwat jadi syahwat itu bukan cuma sekedar kemaluan saja termasuk mata juga ada syahwatnya mata juga ada syahwatnya apa usaha syahwatnya mata jelalatan hari jumat udah taunya waktunya akhwat pada keluar malah pada duduk duduk disini nah itu namanya syahwat mata ya siapa tadi pagi yang duduk duduk disitu waktunya santri-santri wati pada keluar pada pulang keluar malah pada duduk di depan situ mana orangnya angkat tangan syahwat itu syahwat apa mata berarti cuma ikhwan aja akhwatnya juga begitu udah sering anak sampaikan kalau jalan di depan ikhwan itu jalan yang cepat jangan kayak putri solo begitu jalan di depan ashram ikhwan jalannya pelan kayak putri solo sudah jalan yang cepat jangan malah sengaja untuk jalannya pelan pelan sambil pelirak pelirik yang disini juga sama pelirak pelirik itu syahwat mata ini yang membuat hafalan jadi susah baru ngapal sebentar sudah lepas sudah hilang lagi mau dimoroja lagi gak nyandol lagi itu karena wadah ilmunya kotor wadah ilmunya kotor kotor dengan apa kotor dengan maksiat gara-gara apa gara-gara menuruti syah wat itu syahwat mata syahwat apa lagi ustaz syahwat telinga ya syahwat telinga izinnya pinjam apa bawa mp4 mp3 izinnya untuk dengerin kajian ternyata di dalamnya diisi musik-musik lagu-lagu ya masya Allah kelihatan di masjid ya kayak megang musaf gitu ternyata begitu diambil kok isinya dangdut ya itu syahwat telinga makanya susah ngapal setoran kitab salah-salah terus fathah dibaca kasroh kasroh dibaca domah domah dibaca sukun ya kenapa karena gak fokus hatinya kotor kotor dengan maksiat yang dihasilkan dari syah syahwat syahwat apa tadi mata terus syahwat telinga syahwat apa lagi mulut mulut juga punya syahwat apa ustaz syahwatnya mulut yang ngomongin orang lain ya menggunjing orang lain yang diomongin ustaz lagi ya yang digunjing yang digibain ustaznya lagi astagfirullah kalau gak ustaz yang digibain musyrif yang digibain kalau yang bukan musyri yang digibain santri senior yang digibain kalau gak santri senior ahwat pula yang digibain itu syahwat itu syahwat apa syahwat mulut termasuk ayuhal ikhwah ngobrol apa ngobrol ngobrol yang gak perlu itu syahwat sekarang nih contoh ketika lagi kajian kayak gini ada yang ngobrol itu syahwat syahwat mulut ustaz berarti kita gak boleh ngobrol ustaz kayak orang bisu ya enggak lah ngobrol itu ada waktunya masa pas kajian ngobrol gak ada waktu yang lain itu syahwat juga makanya coba perhatikan kalau antum sudah ngobrol sama temen enak gak enak kenapa syahwat apalagi ada kacang goreng ada apa ada kopi wah itu bisa 2 jam 3 jam itu kenapa enak ustaz syahwat lisan itu ada syahwatnya jadi jangan dibikir syahwat itu cuma mata cuma telinga mulut pun ada syahwatnya mata terus apa telinga terus mulut apalagi usaha terut eh hati dulu hati hati juga ada syahwat apa syahwatnya hati riak sombong itu syahwatnya hati orang itu suka dipuji itu syahwat orang itu suka dipuji makanya ketika dia melakukan amal saleh dia pengen dipuji manusia dan itu adalah syahwat lalu kemudian dia membaguskan ibadahnya membaguskan baca Qur'annya bukan karena mencari pujian dari Allah tapi mencari pujian dari manusia itu adalah syahwat sombong itu juga syahwat karena orang memang suka asalnya manusia itu suka tinggi suka paling wah dibandingkan yang lain-lainnya itu syahwat hati syahwat perut syahwat perut pengennya makan terus sudah dapat jatah satu menyerobot jatahnya siapa temannya makanya ada sebagian santri itu kalau gabung sama orang lain itu orang lainnya pada aduh sudah lah speechless lah kalau sudah gabung sama dia aduh piknik kemana-mana tangannya tangannya piknik kemana-mana jadi gak cuma makan punya sendiri begitu habis punya sendiri dihabisin dulu habis itu kemudian nyorobot kesana nyobrot kesini syahwat syahwat apa perut gak cukup hanya sekedar memakan jatahnya sendiri sampai jatahnya orang lain pun diserobot syahwat perut dan yang lainnya adalah syahwat kemaluan syahwat kemaluan itu adalah perzi perzinaan dan perzinaan itu diawali dari mata dari mulut dari tangan yang kemudian ujungnya adalah perzinaan dan itu adalah syahwat kemaluan seluruh syahwat syahwat ini apabila disalurkan pada jalur yang haram maka itulah maksiat dan itulah yang akan membuat hati kita kotor kalau hatinya kotor ilmu susah masuk makanya imam syafi'i pernah curhat kepada siapa kepada gurunya yang bernama waki'i apa kata imam syafi'i syakawtu ilah waki'in su'ah hifzi imam syafi'i pernah berkata aku mengadu kepada guruku al-imam waki'i imnul jarrah al-ru'asi rahimahullah su'ah hifzi aku susah menghafal kata siapa imam syafi'i fa'arshadani ilah tarkil ma'asi maka guruku pun memberikan arahan kepada aku tinggalkanlah maksiat kenapa wah imam apa hubungannya belajar hafalan yang gak kuat dengan maksiat fa'innal ilma nurun karena ilmu adalah cahaya wa'nurullahi la yuhdalil asi cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat jadi kalau misalnya antum ngapal susah langsung anak ini habis maksiat apa ya maksiat matakah telingakah mulutkah banyak-banyak istighfar bertobat kepada Allah nanti hatinya bersih lagi hafalannya cespleng lagi jadi harus dibersihkan dari dua hal apa yang pertama syubuhat yang kedua syahwat benda